hai 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 oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Muhammad Fathur Rahman di channel YouTube FBF tutorial Oke kali ini saya akan meresin kulkas Panasonic nah ini bukan inverter ya tapi yang biasa tapi dia sistem PCB Panasonic NRB 222 R strip titik nah ini udah lama ya saya beli disitu tanggal 7 April 2013 berarti udah 10 tahun ya kulkas nah kenalannya kulkas ini enggak dingin ya cuman kipas jalan dan si ini mesin kompresor ini mati tadinya nah setelah saya cek ya saya langsung ke PCB aja nih jadi ternyata yang rusaknya ini namanya relay nah kalian bisa lihat disini relay yang ini rusak dan pecah ya dan gak korosi ini relaynya nih tuh udah pecah dan ini pecah dan korosi juga jadi nggak bisa dipakai nanti relaynya nah ini udah saya cek ampernya nah ini masuk udah kalian bisa lihat nah nah ini lagi proses dan nah ini 0,64 ya jadi ini masih normal kalau di atas satu nggak normal dan ini 0,64 dan bisa turun laik ya dan saya pakai kapasitor starting nah ini untuk menjalankan awal aja ya starting ini jika menyalankan ya ini butuh starting ya karena sudah mampet dan makanya saya pakai kapasitor kapasitor starting dengan pin 2 ya untuk relay yang ada di sini ya nah ini relay 2 terus untuk kapasitor running ini saya pakai yang 6 mikrofara untuk yang running ya jadi kalau kalian punya masalah kulkas seperti ini kalian harus cek PCB terlebih dahulu ya jangan ganti overload atau relay yang ada di bagian kompresor ini jangan dulu ya karena ini sistemnya yang rusak disini jadi cek dulu pertama relay disini dan cek juga fuse yang ini nih fius cek aja itu biasanya suka terbakar atau suka nggak jalan ya dan elko ini juga kalian cek ya seperti itu oke itu aja sih informasi dari saya jadi mudah-mudahan informasi ini berfatiha jangan lupa klik subscribe dan like dan bagikan video ini jika video ini dirasakan bermanfaat Oke sila video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sudah dingin ya dan sudah luar hawa dingin makasih Assalamualaikum